Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Ini banyak orang yang beranggapan seluruh warga kampung miliarder di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kini bergelimang harta. Tapi siapa sangka, dibalik kehidupan mewah para miliarder baru, masih ada ratusan warga miskin yang serba kekurangan. Bahkan sebagiannya menggantungkan hidup dari bantuan sosial pemerintah. Siapa yang tidak terpana menyaksikan kedatangan deretan mobil mewah yang dibeli warga desa Sumur Geneng, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini? Sejak aksi itu viral, kisah kaya mendadak para petani usai menerima uang ganti untung dari pembebasan lahan kilang minyak Pertamina terus jadi sorotan. Namun, dibalik kemewahan kampung miliarder, ternyata masih banyak warga hidup serba kekurangan. Salah satunya, Srila, seorang nenek berusia 80 tahun. Ia hidup sebatangkara, sedangkan dua anaknya telah berumah tangga. Srila tidak jadi miliarder seperti para tetangganya karena tidak punya lahan. Bahkan untuk hidup, ia hanya bergantung pada bantuan sosial pemerintah dan kiriman makanan dari sang anak. Pemerintah desa Sumur Geneng mencatat, warga miskin di desa itu ada 326 orang. Rata-rata bekerja sebagai buruh tani dan serabutan. Namun, 27 orang diantaranya kini telah berubah status karena menjadi miliarder baru. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Ya Ustaz dan Pemirsa, jujur saya sedih melihat berita ini. Saya ingin tahu pandangan Ustaz sendiri bagaimana pandangan Islam tentang fenomena yang terjadi saat ini. Rasulullah s.a.w. mengingatkan kita semua, jangan sampai kita kenyang, tetangga kita kelaparan. Ini menunjukkan perhatian Rasul kepada sesama kita. Ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah, ya rezeki yang melimpah, tetap kita memperhatikan situasi dan kondisi sekitar. Karena dikhawatirkan, ya mas Dhani ini kita terjerumis kepada kesombongan. Ya baru mendapatkan harta yang banyak, langsung gitu membeli mobil yang mewah dan sebagainya. Kita lihat dulu bagaimana tetangga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Rasa empatik kepada saudara-saudara kita, itu termasuk juga tanda iman kita kepada Allah s.w.t. Memang tidak ada larangan seseorang yang membeli sesuatu sesuai dengan hartanya. Namun ada akhlak yang mulia dari baginda, yaitu kita tetap bersikap sederhana, memperhatikan keadaan sekitar. Bahkan tentu ketika ini lebih baik lagi, manakala harta yang kita terima berlebih, itu juga kita bantu saudara-saudara kita yang tidak berkemampuan. Malah tadi catatannya kan masih banyak warga-warga yang miskin. Tentu daripada, pilihannya daripada kita kemudian membeli yang notabene juga tidak sangat dibutuhkan. Ini hanya untuk menunjukkan wah dan sebagainya. Lebih baik beberapa ya harta kita, kita alokasikan untuk membantu. Sehingga terjadilah keharmonian antar masyarakat. Terjadilah bahasa kitanya ketersalingan. Ini saling mengingatkan, ini saling memberi, ini saling membantu. Yakinlah dengan jaminan Allah. Siapa yang membantu di dunia, ia akan dibantu oleh Allah di dunia. Dibantu pula di yawmil kiyamah. Telat amin ya Rabbul Alamin. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Jadi jangan sampai kita kenyang, tapi tetangga kita kelaparan ya Ustaz ya. Ini salah satu nasihat dari Rasulullah SAW yang sangat berharga dan harus selalu kita jalankan dan kita pegang tengguh untuk menjalani kehidupan ini.